Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Merapi Flasher di tangan saya sudah ada Xiaomi Redmi 5A dengan posisi sentuh tidak bisa digerakkan atau tidak bisa disentuh, oke bagaimana cara mengatasinya, kita simak video tutorial berikut ini ya, pertama kita bongkar dulu mesinnya pastikan sim cardnya sudah terlepas disini saya menggunakan multimeter digital dengan skala pengukuran di dioda atau buzzer kita kalibrasi dulu untuk prop merah dan prop hitamnya kita gabungkan dia akan menunjukkan angka 0 berarti disini terhubung ya kalau dilepas dia akan menunjukkan angka 1 berarti tidak ada hambatan atau tidak terhubung yep prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita sambungkan ke test point yang akan diukur untuk nomor 1 dia ground nomor 2 terhubung ada hambatan nomor 3 ada hambatan nomor 4 ada hambatan nomor 5 ground 6 ground lagi 7 ada hambatan 8 ground 9 dia tidak terhubung menunjukkan angka 1 berarti nomor 9 dia tidak terhubung oke nomor 10 nya ground yep disini saya punya komperan mesin sama kita coba ukur di nomor 9 nya disini apakah terhubung atau tidak nomor 9 kita pastikan dulu ground ya nomor 9 dia memang ada hambatan berarti bisa dipastikan berarti bisa dipastikan nomor 9 dari mesin yang toskrin nya bermasalah dia putus jalur nomor 9 putus jalur ya untuk yang mesinnya sehat dia ada hambatan dalamnya oke nomor 9 atau nomor 2 dari atas dia putus jalurnya kita cari dulu test point nya test point Xiaomi Redmi 5A untuk touchscreen nya berada di belakang belakang soket touchscreen nomor 9 tadi kita cek di test point nya untuk yang bermasalah di test point nya dia masih terkoneksi dengan baik tapi apakah hambatan dalamnya ada atau enggak kita coba ukur ternyata di hambatan dalamnya untuk test point nomor 9 dia rusak berarti jalur test point menuju ke CPU dia rusak untuk nomor 9 oke untuk mesin yang sehat test point nya memang ada hambatan untuk mesin yang bermasalah dia putus dimana putusnya akan kita coba cari saya menggunakan mikroskop cek dulu cek dulu apakah test point tersebut korosi atau tidak disini saya menemukan korosi untuk test point nomor 9 tadi hanya putus jalur cukup kita jumper aja pakai gak wat jumper ya cuma putus disitu oke setelah kita jumper kita coba ukur lagi di test point nya apakah hambatan dalamnya sudah ada ini tadi yang bermasalah yep coba kita ukur sekarang nomor 9 tadi apakah hambatan dalamnya sudah ada sekarang sudah tertera ya sudah ada hambatan dalamnya untuk nomor 9 berarti bisa dipastikan jalurnya sudah aktif kembali kita cek keseluruhan lagi sudah aman ya coba kita pasangkan sekarang di mesinnya oke coba kita hidupkan ya sudah bisa Alhamdulillah berarti kesimpulan screen nya untuk jalur nomor 9 atau 2 dari atas dia terputus kita coba cek panggilan darurat ya sudah bisa disetuh sekarang oke semoga tutorial kali ini bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih